Intro Ayam, Cingkudur! Kembali lagi dengan aku, Indokrisilia, you can call me Winda Dan di video ini, aku akan coba cerita mengenai dimana awal mula aku itu mulai tertarik sama budaya korea Awal nonton drama itu tuh mulai di SD kelas di Fatwa, kurang lebih kelas 3 atau kelas 4 SD Which is itu sekitar tahun 2004-2005 Jadi aku tuh dibawain DVD, namanya kita dulu masih jaman 2010 itu kan masih lumayan terkenal Kalau kita mau nonton drama korea, drama taiwanis, drama chines, itu kan kita harus seewa DVD Atau beli DVDnya sendiri yang satu topik itu sekitar 5.000-7.000 rupiah ya gak sih temen-temen Drama pertama aku nonton itu adalah Dede Jaget Aku tuh waktu di umur aku sekitar 9-10 tahun, masih SD Aku gak relik banget dengan drama itu, maksudnya gak relik patorik lah ya Maksudnya karena emang mungkin lebih suka yang lucu-lucu, yang ringan, yang sakai Sedangkan itu kan agak mellow, udah lebih berat Sekitar satu tahunan berikutnya, which is tahun 2006 Mamaku itu bawa DVD lagi, yang judulnya adalah drama Princess Hours atau Goon Jadi drama ini tuh aku suka banget sih, lifetime favorite drama ever Percampuran antara dunia agak tradisional dan modern Terus dibalut dengan kelucuan si dua pasangan itu kayak bener-bener suka banget Apalagi kayak kalau kalian inget, itu di Princess Hours setiap akhir episode-nya tuh kayak ada MPLock yang pake boneka beruang-beruang Yang suka dikostumnya lucu-lucu sesuai dengan cerita di episode-nya Itu bener-bener awam mulai titik yang bisa gue bilang, aku bisa jatuh cinta sama budaya korea Nah setelah itu aku tuh gak terlalu kayak dive into the culture, really really seriously gitu loh Aku masih kayak selang-seling lah, kayak nonton drama korea iya, drama taiwan iya Sampai ketika aku udah SMA di 2010-an itu, aku kemudian ketemu sama temen aku yang satu sekolah, satu khusus Dan dia itu kayak suka banget sama budaya korea Hai Gita, please if you watch this, comment down below Jadi emang temen aku ini, dia itu suka banget sama Suju, Super Junior Dan aku tuh sebenernya sebelumnya, of course, berada karena namanya Super Junior Temen-temen siapa sih yang gak tau Super Junior di tahun 2010-an gitu loh Nah cuma aku emang gak gimana kayak, oh yaudah tau aja gitu, tapi gak suka, gimana suka Sampai sih temen aku ini, karena aku setiap hari ketemu terus Jadi kayak dia sebenernya muterin lagu Suju Aku jadi itu suka juga, aku mulai pengen tau siapanya sih member-membernya Mahanwala 1-1, darah, gila-gila kecinta sama Siwon Super Ganteng, enggak dong Hei, oke sampai sekarang all my favorite aku di Super Junior Dah karena temen itu, aku start bener-bener tuh suka banget sama budaya korea Karena hari saat itu aku mulai cari tau nih, tentang musik K-pop itu Selain Suju ada siapa aja sih Kayak ada girl bands Monyo Sidre, boy group Big Bang, Infinite Itu tuh semuanya kayak aku pelan-pelan satu persatu Karena Suju itu aku udah suka, aku pelan-pelan ngikutin gitu namanya K-pop Music Playlist di musik aku, di hp aku itu udah pelan berubah dari kebanyakan masih pop music, western music Jadi K-pop setelah tadi udah bener-bener dating to musiknya, lebih ke arah music dan drama korea Aku tuh bener-bener semakin masuk ke dalam lagi Jadi di sekitarnya 2011-an, 2011 awal ke tengah Itu tuh aku, temen-temen SM aku lagi-lagi di jamannya aku, di era aku tuh lagi terkenal banget yang namanya Running Man Dan Alice itu adalah variety show korea yang memang sampai sekarang juga masih airing dengan pos utamanya di jesok Seperti kalian tau, walaupun ada sekarang perubahan member gitu Tapi waktu itu tuh bener-bener lagi viral banget Running Man Sampai viral-nya itu sampai viral ya, temen-temen kita itu setiap di sekolah ataupun lagi khusus Kita selalu siap-siap bawa flash disk atau hard disk untuk minta file Kayak mereka tuh udah dapet episode keberapa yang terbaru Dan kita minta mereka untuk tolong copy file-nya di hard disk atau flash disk kita Di sekitar tahun 2012-an ya kayaknya, 2012 awal Aku tuh into M.Black, jadi sebenernya M.Black ini siapa? Mungkin temen-temen ada yang nonton ini kayak gak tau M.Black itu siapa M.Black itu Boy Group Korea Selatan Yang dulu tuh dinaungi oleh agensinya yang dimiliki oleh Rain atau Bee Jadi dia tuh membernya ada Lee Jun, terus ada Thunder, terus ada G.O, ada Mir, dan ada satu lagi tuh Sengho Jadi ada berlima membernya Dan mereka itu nge-hits di 2010-an sebenernya Aku tuh kayak barisnya ketemu langsung Lee Jun, Nekko ya Lee Jun Aku suka banget sama Lee Jun Dan itu doang titik dimana aku pertama kali yang kayak nge-fans sampe aku tuh bisa dibilang kayak fans gitu loh Aku tuh beli skin HP-nya custom Lee Jun, terus wallpaper ku dimana-mana Lee Jun Terus aku beli gantungan HP, gantungan kunci, aku beli kaos, aku juga bikin satu book sketch Isinya itu adalah aku bikin kerajinan dari origami dan aku gambar-gambar dari foto-foto yang ada di internet Aku bikin versi manga dan kartunya Bahkan sampe di 2012 itu ada konsernya M Black temen-temen di Jakarta Aku tuh posisinya ga di Jakarta, aku orang asli kompianak Jadi waktu itu memang masih SMA juga Dan cewek, jadi kayak ga dibolehkan sama orang tua untuk pergi Dan aku tuh kayak sedih banget gitu Karena sesuka itu aku sama M Black sampe aku udah hafalin lirik lagunya Aku udah beli album-album mereka Dengan segala cara aku memujuk orang tua aku dan mereka setuju untuk aku Akhirnya pergi, tapi aku harus beli satu tiket gratis lagi Untuk ajak temen-temen siapa pun yang mau pergi bareng aku ke Jakarta Kita sebelumnya itu udah ke Jakarta ke rumah temen aku ini Kita nginep bareng dan disitu ya kita melakukan berbagai macam kegiatan Yang kita bisa untuk mempersiapkan diri ke konser Kayak aku tadi bilang, aku ngejahit banduk lah, aku nyari baju lah, aku nyari lipstick Pokoknya alat-alat yang bisa aku gunakan untuk konser Sampai satu bulan kemudian kayaknya kalau masalah di Juni itu konser Dan kita dateng, itu seru banget sih Itu pengalaman konser yang menurut aku tuh pertama banget Emang aku pertama kali itu konser di umur 16 gitu Dan kayak ga akan terlupakan sih Karena emang seseru itu Kayak kita teriak-teriak, nyanyi lagu itu bareng-bareng Aku teriak, licuri, licuri Kayak gitu, kayak histeris banget Dan kayak 2-3 jam berdiri Di tengah keumur 16 tahun kayak ga ada rasa capek Kayak bener-bener seru banget Tapi sayangnya guys, kayak habis konser itu Kalian juga harus perlu hati-hati, namanya konser terame Hp aku kecolongan Dan pulang-pulang tuh semua foto aku di tempat konser itu tuh ga ada Jadi bener-bener sedih Di tahun yang sama, ga lama setelah aku ikut konser emblek Aku balik lagi ke kampung halaman aku Itu ulang tahun aku yang ke-17 Dan di ulang tahun aku yang ke-17 itu Aku tuh bikin party, sweet-seventing party yang sederhana aja Karena aku suka budaya Korea juga Udah suka banget waktu itu Jadi aku bikin konsep sweet-seventing party aku itu Temanya aku adalah dekorasinya serba Korea Dan aku sendiri waktu itu pakai hanbok kue ulang tahun aku itu Bentuknya kayak dekorasi ada miniatur orang pakai hanbok Ada bendera Korea Dan juga ada handle-handle nya gitu di kuenya Dan semua itu berlalu Yaudah aku bener-bener release 90% itu Kegiatan keseharian aku kalo mau cari entertainment Aku carinya adalah Korean drama, Korean music, Korean variety show Sampai yang memang akhirnya aku tuh mulai sedikit-sedikit tertarik Untuk belajar sedikit bahasa dari dramanya Dan sampai aku di tahun 2018 Akhirnya aku udah S1 lulus dan aku berkesempatan untuk S2 ke Taiwan Dan di masa aku S2 ke Taiwan itu Aku berhasil untuk magang di kedutaan besar Korea Jadi itu juga menurutku adalah achievement puncak aku Untuk merealisasikan diri aku yang suka banget sama K-pop Karena kan aku selama tadi aku cerita history aku itu Aku gak pernah bener-bener pergi langsung ke Koreanya Cuma nonton dari layar kaca Aku pergi di konser yang ada di Indonesia selama hampir 3 bulan Aku dikasih pisau untuk tinggal di sana dan aku bener-bener nge-explore banyak banget Mulai dari aku mempraktekkan bahasa korea yang udah aku pelajari dengan orang-orang di sekitar Terus aku juga menge-explore banyak jenis kuliner Terus aku juga ngelihat dan shopping juga banyak item-item fashion di sana Hingga aku tuh juga ikut konser privilege dari kantor Karena aku didimisi kebudayaan Jadi kita emang kasih slot, ikan, dan teman-teman konser Tahun 2018 itu adalah highlight juga yang mempraktek aku Kenang sebagai salah satu founder baik aku Karena bisa ke Korea tanpa membebani keluarga aku Bukan cuma untuk main-main atau lingkuran kayak orang pada umumnya Tapi aku kesana with a purpose Untuk magang, untuk menyelesaikan SKS punya aku Plus untuk merealisasikan perucinan aku dengan K-pop culture So itu dia tadi cerita gimana aku bisa suka banget sama budaya Korea Thank you so much and see you on the next video Annyeong